Dinilai merampas hak asasi manusia, Kantor Hukum Sugianto & Partner memperperadilankan kasat reskrim Polres Karimun ke pengadilan negeri. Kasat reskrim dinilai tidak profesional karena diduga melakukan penetapan tersangka tanpa tahapan penyelidikan dan penyidikan yang benar sesuai undang-undang yang berlaku. Kantor Hukum Sugianto & Partner mendatangi pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun selasa sore. Dengan membawa surat permohonan, Sugianto & Partner meminta pihak pengadilan untuk melakukan perperadilan terhadap kasat reskrim Polres Karimun atas penangkapan Al-Falah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan pada tanggal 4 Oktober lalu. Mereka menilai kasat reskrim Polres Karimun tidak profesional karena merampas hak asasi manusia serta melakukan penetapan tersangka dalam jangka waktu kurang dari 20 jam. Atas jarak waktu penetapan tersangka yang singkat, kasat reskrim diduga menetapkan Al-Falah sebagai tersangka tanpa tahapan penyelidikan dan penyelidikan yang benar serta tidak cukup bukti sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Sugianto & Partner juga mengaku kecewa pasalnya sebelum dibawa ke Polres Karimun, Al-Falah diminta datang oleh pelapor untuk mediasi. Miris, bukannya di lokasi semestinya, mediasi ini justru dilakukan di dalam kamar hotel dan berujung penyekapan serta persekusi. Di mana dasar kami mengajukan peradilan ini karena klien kami merasa diperlakukan semenang-menang, yakni ditetapkan tersangka tanpa adanya penyelidikan. Oleh karena itu akan kita uji dan apapun hasilnya nanti akan kita hormati. Keganjalan yang kita temukan itu sebelum dibawa ke Polres itu Al-Falah, klien kami, klien kami itu disekap 12 jam dari jam 10 pagi hari Sabtu tanggal 3 sampai jam 10 malam. Dan itu langsung dibawa ke Polres, kemudian diinterogasi oleh Kasat Reskrim, setelah itu langsung dilakukan penyelidikan pada pukul 10.00.30 atau setengah satu dini hari sampai 4.30 dini hari. Kemudian dalam jangka waktu sekitar pukul 17.30 itu sudah diterapkan tersangka. Di ketahui Al-Falah dilaporkan ke Polres Karimun atas tuduhan penipuan yang menimbulkan kerugian uang senilai 320 juta rupiah. Meski demikian, hingga saat ini pelapor dinilai tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat selain keterangan dua orang saksi. Sukianto & Partner berharap pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun dapat mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk membuktikan kemungkinan kesemenang-menangan dari para penyidik demi menegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya di Kabupaten Karimun. Jaman Mohan, Ami Bagan, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!